Diikuti oleh semua pihak, semua universitas yang ada di Indonesia, dan itu berkembang sampai sekarang. Dan juga dari dalam negeri juga mengembangkan pelayaran kebangsaan, tapi yang melibatkan para pemuda, bukan mahasiswa. Jadi itu salah satu cara bagaimana kita menanamkan rakyat kita, bangsa kita tentang kesadaran maritim. Tapi yang penting juga, sekarang perlu adanya suatu terobosan kebijaksanaan yang berani tentang maritim itu sendiri. Tanpa adanya suatu keberanian untuk mengambil suatu kebusan, mungkin langkah pertama tertahdi-tahdi. Tapi langkah berikutnya mungkin akan lurus. Karena Sun Su bilang, kalau kita mau melangkah seribu langkah, mulailah menulis satu langkah. Nah keberanian untuk melangkahkan satu langkah ini yang tidak semuanya orang punya keberanian itu. Artinya memang harus ada seorang pemimpin yang punya visi ke arah sana ya? Nah kalau tidak salah, Bapak pernah mencapreskan diri. Bagaimana kelanjutannya? Jadi kalau bicara dengan capres, saya mencoba ya, sebagai anak bangsa, tentunya concern terhadap negeri ini. Oleh karena itu saya mencoba mencapreskan dari independen. Kenapa independen? Pengertian independen saya ingin sekali bahwa setiap keputusan atau perlusi yang kita buat, itu betul-betul keputusan berpihak untuk kepentingan bangsa ini. Tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan yang lain kan gitu ya. Jadi kita piul mengatuk pada tujuan berbangsa dan negara itu sendiri. Namun kelihatannya kesempatan itu sudah ditutup oleh NKH. Namun sebagai orang yang tak hukum kan, saya sadar, saya pun masih ada bidang lain kan. Tidak harus menjadi presiden. Tapi kalau calon independen kan sudah tertutup itu Pak. Kalau misalnya ada partai yang mau mengusung Bapak, Bapak bersedia ya? Saya kira harus kita lihat juga, sejauh visi misinya itu untuk kepentingan mesejahterakan bangsa ini, saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah, rame-rame. Karena masalahnya negeri ini sangat besar. Tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 orang saja. Terutama bagi mereka yang mau mengusung Bapak adalah mereka yang punya visi tentang maritim ini tadi ya? Ya maritim tentang konsent terhadap negeri ini. Bagaimana mewujudkan kesejahteraan bangsa itu. Oke, baik Pak. Baik, Bapak-Bapak di studio tidak terasa 1 jam telah kita lewati. Waktu memang 1 jam ini terasa sedemikian cepat dan kurang nampaknya mendiskusikan masalah maritim ini. Namun terima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Bob. Terima kasih Pak Selamat. Terima kasih Pak Rizky. Pemirsa, 1 jam telah kita lewati dalam diskusi bertajuk sehati benai negeri dengan tema arti penting laut bagi bangsa Indonesia. Saya, Fajrul Rajiman, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.